Halo sahabat repan dimanapun Anda berada Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara-caranya untuk mendeteksi Pompa air yang tidak menyala Atau pompa air putus kabelnya Jadi ada beberapa alat yang harus kita gunakan Untuk mendeteksi kabel yang putus ya kawan Kabel yang putus yang mengakibatkan Mesin pompa tidak bunyi Jadi pompa ini tidak bunyi ya kawan ya Karena kemungkinan besar ada kabel yang putus Jadi langkah awal kita perlu membutuhkan alat Seperti ini kawan ya Jadi ini alat Alat untuk mendeteksi Mendeteksi kabel putus Atau mendeteksi arusnya Jadi alat ini sangat aman sekali Karena non kontak Non kontak Jadi tidak perlu menyentuhkan kabelnya Cukup di atasnya kabel Oke kita buka saja kawan ya Alat yang sederhana ini Alat sederhana ini bisa kita dapatkan di toko-toko online Karena sangat murah sekali ya Pastinya akan terjangkau Hanya Rp30.000 saja Jadi tampilannya seperti ini kawan Nah ini itu tombol powernya Ini kalau di toko online Belum ada Belum juga Belum ada baterainya ya kawan Jadi kita harus Menyediakan Baterai sendiri Jadi merknya seperti ini Tidak perlu kita sebut Untuk langkah awalnya Kita buka dulu Ini ada Tombolan disini Kita buka Untuk Untuk mengisi baterainya Dan baterainya sudah saya siapkan Baterainya seperti Baterai jam Untuk pemasangan baterai Hati-hati ya kawan ya Ini untuk plus yang di atas Ini ada gambarnya ya Jelas ya Ini gambar plusnya Arah di atas Min yang disini Jadi kita pasangkan Baterainya Jadi baterainya ada Dua kawan ya Apabila sudah Kita pasang kembali Penutupnya Untuk kita uji coba Apakah Apakah Alat ini berfungsi dengan baik Nah itu Sudah Ada Tandanya Untuk menyalakan Tukup Tombol Seperti ini Kawan ya Oke kita coba Dulu Oke sudah Sudah berfungsi Jadi ini ya Untuk langkah awalnya Kita colokkan Yang Ke stop kontak Kabel yang kita Mau tes Jadi seperti ini Jadi Ini warna Hitam Dengan merah Kita tes Colok dulu Kita selanjutnya Mengetes Menggunakan Alat ini Ini Ada arusnya Ya kawan ya Ini tandanya Ada arusnya Jadi Kita cari Yang puzzle Ini yang puzzle Kita cari Yang puzzle Ini yang puzzle Kalau ini Yang Netral Dia bunyinya Seperti ini Oke kita Selanjutnya Akan cari Kabel yang Putus Ini kawan ya Sampai Disini Kita masih Mendapatkan Arus Masih Mendapatkan Arus Terima kasih Jadi sampai sini Masih nyambung ya kawan Tidak ada kabel putus Karena alat ini Yang dideteksi Adalah Yang dideteksi alat ini Hanya yang Dilalui Aliran Arusnya ya Jadi yang pas Yang bisa dideteksi Jadi untuk mengetahui Ini kan dua kabel Jadi untuk mengetahuinya Kita balik Jacknya ini Balik diputar ke arah Begini ya Untuk mengetahui Mana yang putus Karena Alat ini Hanya bisa mendeteksi Yang fase saja Kalau untuk yang netral Tidak bisa Jadi kita perlu Membaliknya Oke Masih terdeteksi ya Ini masih ada Stromnya Sampai disini ya Kalau ini kabel ini Ini memang saya sengaja saya putus Karena hanya untuk uji coba Karena sering kejadian Mesin air Mesin air Sering tidak bunyi Hanya karena putus Oke kita lanjut deteksinya ya Karena kabel sudah kita Balik tadi Sampai disini Masih Pada Arusnya ya Sampai disini Tidak ada Sudah ya Kawannya Kawan bisa Perhatikan sendiri ya Sampai disini Tidak ada Tidak ada ya Tapi sampai disini Masih Sampai disini Tidak ada Oke kita coba Balik ya Ini alatnya Dibiarkan Di situ Kita balik Ceknya kembali Coba aja Kita coba Saja Kawannya Nah dia akan bunyi Jadi kita Main bolak balik Saja ini Jadi kita Deteksi lagi Nah ini Tidak bunyi Sudah Jadi untuk Mengetahuinya Kita Ambil dari sini Lagi Oke kawan ya Jadi putusnya Di sekitar Ini kawan Sampai disini Dia tidak mau Oke Saya tunjukkan Ini sengaja Saya putus Hanya untuk Praktik ya Ini ya Sampai disini Dia nyala Karena kabel Yang hitam Ini saya putus Yang ada Arusnya Atau kabel Pasenya Pas sampai Disini Dia akan Mati Jadi Cara ini Sangat mudah Sekali Untuk Mengetahui Apabila Kabel putus Di dalam Jadi kita Kita tidak Lihat Kalau putus Di dalam Kalau ini Bisa saja Kita lihat Di luarnya Bisa Tapi Kalau ada Kendala kabel Putus Di dalam Kita agak Kerepotan Jadi Seperti ini Jadi Cara Sangat Simple Alat Ini Bisa Dibeli Di Online Harganya Sangat Murah Sekali Non Kontak Ini Pas Kabel Yang Kutus Ini Kabel Pasenya Yang Hitam Nah Ini Kalau Kita Balik Kalau Colokan Kita Balik Ini Dia Akan Sampai Ke Ujung Sana Bunyinya Kita Sudah Balik Ini Kabel Yang Putus Tadi Tapi Ini Yang Netral Sudah Saya Balik Jadi Netral Ini Sampai Sini Dia Akan Bunyi Karena Mendeteksi Kabel Yang Pas Aja Karena Sering Kejadian Putus Kabel Di Dalam Makanya Saya Inisiatif Untuk Membeli Alat Ini Supaya Memudahkan Pekerjaan Saya Untuk Tidak Lama-lama Mencari Putusnya Kabel Karena Kabel Sanyo Ini Kabel Pompak Air Ini Sering Jabuk Karena Kabernya Kecil Untuk Mematikan Cukup Tekan Ini Lama Ya Akan Mati Oke Sudah Mati Ya Kalian Oke Terima Kasih Buat Kalian Kalian Semua Yang Baru Menemukan Channel Saya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Ketinggalan Video 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 Saya Selanjutnya Dan Yang Sudah Subscribe Dan Sudah Mendukung Channel Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Sukses Oke Sampai Disitu Saja Video Tutorial Mendeteksi Kabel Pompak Air Yang Putus Semoga Bermanfaat Bagi Kawan Semua Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali